Kisah Rasulullah dan penjual minyak wangi Di masa Rasulullah SAW ada seorang penjual minyak wangi yang sangat mencintai beliau Dia tidak pernah melakukan suatu pekerjaan kecuali bertemu terlebih dahulu dengan Sang Nabi Jikalau dia merasa kesulitan untuk bertemu dengan Rasulullah karena dikelilingi para sahabatnya Cukuplah baginya sekedar mengintip dari kejauhan Suatu hari penjual minyak wangi itu ingin melihat Rasulullah Namun rapatnya barisan sahabat menghalanginya untuk bisa melihat sosok kekasihnya Rasulullah merasakan kehadiran sahabat itu dan tahu apa yang dialaminya Kemudian Rasulullah memanggilnya dan mempersilahkan dia duduk persis di sampingnya Lalu Rasulullah bertanya Mengapa kau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya Lalu dia pun menjawab Wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran Hatiku selalu teringat kepadamu Aku tidak dapat melakukan sesuatu sampai aku melihatmu terlebih dahulu Kemudian Rasulullah mendoakan dan memperlakukan orang itu dengan baik Beberapa hari kemudian Rasulullah s.a.w. tidak melihat penjual minyak wangi itu Beliau pun khawatir dan menanyakan kabarnya kepada para sahabat Namun tak ada dari sahabat yang tahu keberadaannya Berangkatlah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya ke pasar dan bertanya kepada orang-orang Tentang kabar sang penjual minyak wangi Lalu orang-orang di pasar menjawab Wahai Rasulullah, penjual minyak wangi itu telah meninggal dunia Bagi kami dia orang yang jujur dan dapat dipercaya Hanya sayangnya dia punya cacat Dia sering menunda pembayaran Dengan haru kemudian Rasulullah berkata Semoga Allah melimpahkan rahmat atasnya Demi Allah dia sangat mencintaiku Sekalipun dia punya cacat Pasti Allah akan mengampuninya Terima kasih telah menonton